Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam belajar bersama tentang artificial intelligence hari ini kita akan membahas tentang algoritma C45 algoritma C45 ini adalah algoritma klasifikasi termasuk kategori supervised learning pada machine learning nah hari ini akan kita membahas tentang tiga pokok bahasan yang pertama adalah definisi algoritma C45 yang kedua algoritma C45 itu cara kerjanya seperti apa terus studi kasusnya seperti apa nanti perhitungan manualnya mudah-mudahan dari studi kasus nanti bisa menjadi referensi untuk penyusunan tugas akhir atau skripsi khususnya untuk mahasiswa S1 dan S2 juga bisa terus pertama adalah definisi C45 adalah nanti lihat pointer saya ya untuk saya jelaskan baris-baris di termasuk juga nanti studi kasus biar bisa dipahami ya algoritma C45 itu merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan ya yang istilahnya dengan decision tree terkenal ya terus pohon keputusan itu merupakan metode klasifikasi yang prediksi yang sangat terkenal ya terus pohon keputusan berguna untuk mengeksplor data menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah sejumlah calon variable input dengan sebuah variable target jadi antara variable input dengan variable target itu kita akan mencari tersembunyi hubungannya apa gitu ya terus banyak algoritma yang dapat dipakai dalam pembentukan pohon keputusan atau sering disebut dengan rumpunnya decision tree itu antara lain ada namanya ID tree ada CART ada CART atau CART dan C45 dan C5 itu menurut Laros ya nanti satu persatu nanti Insyaallah kita akan membahas algoritma ini nanti nanti CEDID tree chart sama C5 nanti akan kita bahas di sesi video berikutnya terus algoritma C45 merupakan pengembangan dari ID tree berarti ini satu rumpun ya proses pada pohon keputusannya adalah mengubah bentuk tabel menjadi model model modelnya apa model pohon gitu ya mengubah model pohon itu menjadi rule ya rule itu adalah nanti aturan jika A maka B gitu ya seperti itu ya ini menurut Basuki sama Sarif 2003 terus ini adalah langkah-langkah algoritma C45 secara umum algoritma C45 membangun pohon keputusan tahap-tahapannya adalah 1 sampai 5 yang pertama ini adalah pilih atribut sebagai akar setelah nanti kita hitung nanti kita akan mencari mana yang sebagai akar diantara atribut-atribut yang ada terus habis itu buatlah cabang untuk tiap-tiap nilai nanti tiap cabang nanti kita buat nilainya berdasarkan perhitungannya bagi kasus dalam cabang nanti cabang itu nanti kasusnya akan dibagi terhadap pada cabang-cabangnya gitu ya terus ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama jadi gini kalau nanti kita 5 atribut atau 10 atribut nanti semua atribut itu harus kita hitung apa namanya kalau ada namanya gain nanti itu mana yang nanti masuk ke dalam pohon itu gitu ya mana yang duluan apakah atribut 1 apakah 2 apakah 3 dan seterusnya gitu ya terus yang kelima adalah untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain tertinggi jadi kita untuk menentukan akarnya itu ya kita lihat nilai gennya diantara atribut data set kita ketika sudah menemukan tertingginya itulah sebagai rootnya berarti secara kenapa dibilangin root itu atribut yang paling berpengaruh terhadap keputusan dalam artian kelas terhadap target gitu ya seperti itu lanjut ini adalah perhitungan entropi karena dalam algoritma decision tree itu dan termasuk juga algoritma c45 itu kita harus menghitung namanya entropi ya ini adalah rumusnya ini sangat umum anda temukan nanti di google ya di online lain online yang lain bisa anda temukan ini rumusnya permulanya sangat umum keterangannya adalah ini S itu adalah sebagai himpunan kasus A itu adalah fitur N itu adalah jumlah partisi S FI itu proporsi dari S1 terhadap S nah bisa anda lihat sini ya terus lanjutannya adalah ini setelah kita hitung nanti yang namanya entropi setelah itu kita hitung namanya gain gain itu adalah di sini ada entropi entropi yang kita cari tadi sebelumnya ya setelah kita cari entropi baru kita cari gain entropi dikurangin nah sigma I sama dengan 1 sampai N S I per S dikali entropi ya kalau ini entropi semuanya yang ini entropi per atribut gitu ya nilai atribut gitu ya ini yang bedain sini akan nggak ada ini ada S ini ada SI ya gitu ini adalah keterangannya Anda bisa lihat S itu adalah himpunan kasus A itu adalah atribut N itu adalah jumlah partisi di atribut A SI itu adalah jumlah kasus pada partisi Ki dan S itu adalah jumlah kasus dalam S gitu ya terus lanjut nah ini studi kasusnya mohon nanti disimak baik-baik ya ini adalah contoh kasus contoh soal nanti di dalam data set apa saja bisa menggunakan data set bentuknya kategorikal ini kategorikal namanya bisa nggak Pak bentuknya kita transform terhadap numerik bisa contohnya disini kan ada ya dan tidak bisa juga nanti tidaknya 0 ianya adalah 1 misalnya sih nanti bisa kita buat 0 1 0 0 gitu boleh ya bentuk dalam numerik ya kalau yang soal sehari ini yang kita bahas adalah bentuknya kategorikal disini adalah bagi yang pemula ini adalah kita memiliki ada empat atribut ya atribut inilah ini yang dikatakan atribut ini atribut ini atribut ini atribut 1 sampai 14 ini adalah namanya record ya kalau sudah belajar namanya record kalau yang dikatakan dengan cerah tinggi panas tinggi ini namanya nilai atau value nya ya kalau yang cut ini namanya kategori ini disebut juga namanya kelas atau label karena ini adalah algoritma klasifikasi maka disebabkannya di dicari dulu yang namanya label atau kelas target ya seperti ini disini saya buat namanya kategori gitu ya seperti itu nanti rumusnya kita gunakan adalah yang pertama akan menghitung entropi yang kedua adalah menghitung menggain ya seperti yang tadi slide sebelumnya saya bahas nah sebelum kita menghitung manual dalam bisa anda menggunakan Excel nanti ya biar tahu persis nanti cara kerja algoritma c45 ini ya jadi bukan hanya bisa menggunakan tapi harus tahu ya how it work algoritma c45 gitu ya kurang lebih begitu nah disini pertama kalau saran saya bisa anda gunakan seperti ini dulu kita ringkas dulu dari data set kita ini karena kita akan menghitung secara manual ya contohnya kita memiliki jumlah semua data set ini adalah 14 14 ya sini 14 14 14 14 ini harus sama ya nggak mungkin nanti di sini 14 disini kurang 14 enggak berarti harus sama nah disini adalah yang cuaca ini atribut cuaca Anda bisa lihat disini yang namanya cerah itu ada berapa bisa anda hitung dulu manual 12345 berawan itu berapa ya sujan juga ada berapa untuk dikelembapan contohnya yang tinggi itu ada 8123 4 5 6 7 eh 7 sorry ini ada 7 ini 7 ya 7 berarti ini juga 7 normal juga 7 ini salang itu saya tolong nih ganti ya berarti kan ini ada 7 ya ini juga 7 oke terus suhu suhu itu yang panas ada 4 katanya yang angin juga sama yang tidak itu ada 8 yang ia itu adalah 6 terus kategorinya ada yang tidak baik itu adalah 4 yang baik itu adalah 10 nah ini ini penting dulu biar kalian nanti tidak bingung ini dari mana kok tahu-tahu angka 4 atau 6 ini dulu dibuat dulu ya tapi catatan ini lihat diperhatikan yang ini adalah 7 ya 7 dan 7 ya perhatikan terus disini anda bisa perhatikan ya kita hitung ininya cara manualnya bagaimana nah ini udah saya buat tabelnya anda buat tabel nanti ada not itu ah titiknya ya terus ada jumlah datanya adat ini yang tadi yang kategori ya tidak baik dan baik gitu ya ini adalah entropi nah jumlah ini adalah ada 14 data kita itu ada 14 tadi ya terus yang tidak baik itu ada 4 yang baik itu adalah 10 yang ini kita hitung entropi dulu ini namanya entropi data set kita semuanya ya oke caranya bagaimana nah nah untuk mendapatkan 0,863 ini adalah ini rumusnya menggunakan apa rumus yang tadi menghitung entropi nah disini anda bisa lihat entropi total atau entropi jumlah ini sama dengan min 4 nah ini berarti ya min 4 ini ini 4 per 14 14 dari mana jumlah dari data set kita sama kali log 2 4 per 14 berarti 4 per 14 lagi ya ditambah admin gitu ya ya min min 10 ini 10 yang ini lihat pointer saya 10 yang ini adalah yang ini ya per 14 adalah ini dikali log 2 10 lagi sama 10 ini adalah ini dibagi 14 kita dapatkan adalah 0,863 nah hasilnya kita tulis di sini ini adalah entropi data set kita ya paham ya terus habis itu kita hitung lagi entropi tiap atribut 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 kita tadi ada 4 cuaca suhu kelembaban dan angin cuaca itu ada berapa tadi value nya berapa tadi ada tiga ya berawan hujan sama cerah gitu ya tadi kalau tidak salah itu yang berawan itu ada 4 ya kamu lihat nanti di kategorinya itu ketika cuacanya berawan yang tidak baiknya ada berapa berarti di sini ada 0 berarti yang baiknya itu ada 4 berarti ya berarti untuk berawan kalau yang hujan tadi ada totalnya 5 di kategorinya yang tidak baiknya itu ada 1 dan baiknya itu ada 4 dan untuk cerah ada 5 dan tidak baiknya itu ada 3 dan baiknya adalah 2 dan seterusnya sampai nanti ke angin dihitung juga ya seperti itu nah ini jadi tatatan tadi yang kelembaban tadi kan salah tulis tadi saya yang di slide sebelumnya itu tinggi itu 7 yang normalnya juga 7 ya yang ini kategori yang tadi ya jangan salah tadi nanti soalnya yang tadi yang sebelum slide sebelumnya terus habis itu kita sudah mendapatkan ini kita hitung entropinya entropi apa entropi atribut cuaca untuk nilai berawan beda kalau yang ini entropi semua data set kita tapi kalau yang ini atribut peliyunya berawan berapa entropinya nah disini cara ngitungnya disini saya tulis menghitung entropi setiap nilai pada atribut pertama adalah atribut cuaca yang berawan dulu yang berawan berarti ini adalah yang 4 ini adalah yang ini ya 4 ini per 4 4 ini adalah total yang ini nih jumlah data yang berawan ada berapa ada 4 kali log 2 jadi 4 per 4 ya lihat nanti 4 per 4 sama ini juga sama dengan ini sama ya terus yang ini dikurangin nol nol ini yang ini yang tidak baiknya nol per 4 ya dikali log 2 nol per 4 nol kalau sudah ada nol di sini salah satu enggak usah capek-capek mikir ya di sini cukup tulis nol aja udah ya karena udah ada nol kalau nilai berapapun kalau dikalikan dengan nol berarti hasilnya nol juga gitu ya seperti itu terus bagaimana entropi hujan entropi hujan kita cari juga entropinya ya saya cari sini totalnya ada lima yang tidak baiknya satu yang baiknya adalah 4 nah lihat di sini hujan berarti kita ambil 4 per 5 yang baik dulu saya di sini saya kok saya ngitungnya terus baru nanti di sebelah sini yang tidak baiknya bisa nggak Pak kalau kita balik bisa sama saja tidak mempengaruhi ya nilainya nanti ya terus ini ini adalah 4 per 5 di laki lagi log dikali log 2 4 per 5 di sini ada bisa disini ini adalah empatnya ini adalah limanya ya ya ini 4 per 5 4 per 5 terus ini adalah satunya ini adalah lima inilah 1 per 5 makanya kita dapat disini adalah 1 per 5 log 2 yang ini sama juga dengan ini juga ya 1 per 5 juga ya seperti itu sama dengan 0,72 ya seperti itu jadi nilai ini pindahkan ke sini gitu ya nah terus untuk cerah sama juga berarti yang cerah ini Anda bisa lihat berarti totalnya ada lima tidak baiknya ada tiga yang baiknya adalah dua nah kita hitung yang cerah 2 per 5 ini adalah baik ini dibagi yang jumlah data ini makanya 2 per 5 kali log 2 kali log 2 2 per 5 2 per 5 ini ini juga ya karena rumusnya tadi seperti itu dikurangin 3 per 5 3 per 5 ini tiga yang tidak baik di dalam cerah ini tidak 3 per 5 seperti itu kita dapatkan sama dengan 0,970 ini kita pindahkan ke sini paham ya sampai disini hitungnya ini saya coba anda nanti bisa belajar lihat sini atribut suhu itu rumusnya berarti yang suhu ini ya yang tiga dingin panas sama sedang nanti anda masukkan seperti yang tadi yang yang di cuaca ya seperti yang ini pentingannya sama hasilnya adalah 0 1 0,918 itu ditulis di sini ya terus lanjut juga ini yang untuk kelembapan kelembapan itu adalah ini anda lihat sini kelembapan itu adalah ada ada dua nilainya tinggi sama normal ya jadi 7 tadi ya 7 0 tinggi normal 7 yang tidaknya 4 yang baiknya adalah 3 nah disinilah 3 per 7 ya 3 per 7 yang ini adalah 4 per 7 4 per 7 dapatnya adalah 0,985 tulis di sini dan seterusnya begitu habiskan semua atribut kita kita hitung entropinya setelah itu ya satu lagi ya yang satu lagi nih yang angin juga dihitung yang angin itu Anda bisa lihat di slide setelahnya nah yang angin yang angin ini bisa lihat di sini sama ya yang menghitung yang ini nih angin ini angin ini adalah entropinya perhitungan dari yang ini 0,811 dan 0,918 caranya bagaimana yang ini sama kayak tadi ya anda bisa ini masukkan sini nah setelah kita hitung entropinya sesuai tadi langkah-langkah algoritma algoritma C45 itu setelah itu kita hitung yang namanya gain ini itu adalah rumusnya tadi sudah ini ini saya tampilkan lagi rumusnya yang yang gainnya entropi ya dikurangin yang tadi sigma ini S I per S kali entropi nah pertama kita hitung dulu entropi cuaca ya yang jumlah nggak perlu dihitung gennya ya yang dihitung adalah atributnya atribut cuaca atribut suhu atribut kelembapan atribut angin gunanya apa kita akan nanti mencari mana gain yang terbesar atau yang tertinggi akan menjadi sebagai root sebagai akar dari pohon keputusan gitu ya Nah untuk mencari ini bagaimana gitu ya Anda bisa lihat di sini untuk gain ya disini tadi rumusnya ya entropi entropi ini kan entropi semuanya nih ini nih nilainya nih 0,863 ya ya tulis disini 0,683 dikurangin gitu ya lihat nih dikurangin 4 per 14 ini dari mana 4 per 14 ini adalah ini yang untuk berawan 4 per 14 ini 4 per 14 dikali berapa dikali 0 makanya dikali 0 ini ditambah yang 5 ini berarti yang hujan 5 per 14 dikali 0,72 23 ini saya bulatin di sini 0,723 ya nah ditambah lagi ya ditambah lagi yang cerah 5 per 14 di sini 5 per 14 dikali 0,97 kali 0,97 ini paham sini ya nah ini untuk mencari gainnya yang cuaca kita dapatkan adalah 0,2585 taruh di sini sebagai gainnya nah sekali lagi saya hitung yang untuk suhu biar lebih lebih paham lagi cara gainnya terus yang untuk suhu berarti entropinya tetap sama seperti yang cuaca karena ini entropi yang semua data set kita dikurangin 4 per 14 dari mana 4 per 14 dari mana berarti yang ini 4 per 14 ya 4 per 14 dikali 0 ya terus ditambah 4 per 14 dikali 1 4 per 14 dikali 1 gitu ya sama dengan terus tambah lagi 6 per 14 kali 0,62 dari mana dari sini 6 ini 6 dibagi 14 4 per 14 dikali 0,92 dikali 0,92 ya dibulatin ya kita dapatkan adalah 0,183 dapatlah di sini taruh lagi begitu juga dengan kelembapan dicari lagi ya kelembapan itu berarti entropinya ini adalah 0,83 sama dengan yang cuaca sama suhu ya dikurangin 7 per 14 dikali 0,99 nah ini 7 per 14 dikali 0,99 saya belatin terus ini ditambah 7 per 14 dikali 0 7 per 14 dikali 0 ya benar-benar paham ya nah yang untuk angin silakan nanti dibaca yang ini terus disini cara buat ke pohonnya gimana setelah kita menghitung entropi sama gain berarti kita membuat pohon nah disini aturannya seperti ini dari hasil perhitungan ini yang tertinggi yang tertinggi gainnya itu adalah kelembapan adanya lihat nih yang mana nah ini dia adalah 0,370 0,37 yang lainnya adalah 0,25 untuk cuaca 0,18 itu suhu 0,0 untuk angin berarti yang terbesar itu adalah kelembapan jadi kita dapatkan bahwa kelembapan itu adalah akar sebagai akar makanya kita buat disini sebagai notenya yang pertama itu adalah akarannya itu adalah kelembapan begitu ya kelembapan nah kelembapan ini lihat sini kelembapan ini ada berapa nilainya ada 2 tinggi sama normal ya ada 2 atribut di kelembapan itu tinggi sama normal taruh disini tinggi sama normal atau normal atau tinggi gitu ya untuk turunan dari sini kakinya ya Pak kalau kita ada akar kan ada cabangnya gitu ya sebut gitu ya terus ini tinggi sama normal nah habis itu nilai atribut normal sudah dikelasifikasikan 1 ya itu keputusannya baik nah disini ketika kelembapannya normal ya normal dia pasti semuanya udah baik ini kan 7 kan 7 dari 7 tadi di kelembapan itu normal 7-7 nya itu baik ya makanya taruh disini langsung baik ya nah paham ya saya ulangi lagi kelembapan yang ini kalau udah normal ya totalnya ada 7 ya 7-7 nya itu sudah baik jadi langsung keputusannya adalah baik begitu kalau yang untuk tinggi ya disini 7 ya jadi ada empat yang tidak baik ada tiga yang baik makanya butuh lagi tinggi itu kita cari lagi not berikutnya 1.1 nah titik 1.1 ini adalah mencari apakah nanti kita mencuaca apakah suhu apakah angin diantara ini nanti kita hitung ya seperti itu cara menghitungnya nah habis ini kita hitung atribut mana lagi jadi atribut kelembapan sudah kita ambil sebagai akar otomatis yang menjadi not lagi otomatis diantara tiga ini cuaca suhu sama angin ya nah bisa kita kita hitung sama cara menghitungnya seperti ini ini biar lebih mudah lagi anda pahami ini adalah tadi contoh yang soal pertama kita hitung apa namanya summary nya nah ini tinggal tiga atribut tadi kan ada empat ya cuaca kelembapan suhu dan angin sekarang menjadi cuaca suhu sama angin karena kelembapannya sudah diambil jadi di rute tadi yang kita hitung tadi karena gennya lebih tinggi ya Nah habis itu kita lakukan tiga perhitungan ini tiga perhitungan ini adalah tinggal ada 7 ya cuaca suhu sama angin ini adalah kategorinya otomatis jadi gini kurang lebih gini yang kelembapan normal ini yang ini ini sudah dibuang dari data set kita karena sudah ada keputusannya tadi baik semua gitu ya Nah tinggal yang tinggi doang ini semua ya yang tinggi semua ini yang tinggi semua seperti itu terus eh dari data set ini kita bisa ngitung tersamerikan cerahnya ada berapa berawannya ada berapa seperti yang ini tadi silahkan dihitung dan tidak baiknya ada berapa dan baiknya ada berapa oke ya bisa dipahami disini nanti silahkan nanti bisa komentar nanti ya kalau ada yang kurang jelas nanti di kolom komentar biar Anda paham nanti untuk perhitungan ke tugas akhir Anda ya nah ini untuk menghitung yang tiga entropi ya tiga atribut sorry tiga atribut suhu cuaca suhu dan angin ya sekarang dari tujuh data set itu ya data kita tadi kan tinggal 7 ya kita hitung entropi yang 7 nya ya 7 nya berarti yang tidak baiknya adalah 4 yang baiknya adalah 3 kita hitung entropi nya adalah 0,985 sama caranya nih ya entropi nya adalah 3 per 7 ini 3 per 7 3 per 7 ya terus 4 per 7 adalah 4 per 7 ini hasilnya terus habis itu kita hitung lagi cuaca berapa entropi atribut cuaca untuk nilai berawan gitu ya nah ini hasilnya sama juga kayak tadi yang 2 per 2 2 per 2 ini kan 2 yang baik jadi dulu ya 2 per 2 2 per 2 dikali eh 2 per 2 dikali log 2 2 per 2 plus 0 per 2 nolnya itu yang ini 0 per 2 gitu ya dapatkan 0 tadi saya kasihkan tadi nilai yang dikalikan dengan 0 berarti otomatis dengan 0 gitu ya seperti itu terus terus yang entropi hujan berarti setengah berarti 1 per 2 ya ini yang setengahnya itu juga 1 per 2 dikali 1 kan ini 1 ya 2 jadi eh ini hasilnya adalah 1 entropi cerah berarti yang ini ya entropi cerah itu ada 3 semua tapi yang tidak tidak baiknya adalah 0 yang baiknya adalah 0 berarti 0 per 3 ya sama 3 per 3 ya ini 3 per 3 dan disini eh nggak usah cap-cap-cap ingitung langsung 0 aja gitu ya ini tadi juga ada 0 nya ini ada 0 nya langsung 0 aja tulis nah kalau dia sama satu lagi saya ingatin kalau tidak baik sama baiknya sama nilainya otomatis nanti entropinya 1 yang dikatakan ya terus yang suhu juga sama caranya bagaimana cari nyari suhu sama seperti ini anda lihat disini saya udah kasih perhitungannya nah saya ingatkan lagi tadi ketika kategorinya atau kelasnya itu 0 sama 0 sama berarti disini adalah 0 kalau dia nilainya sama selain 0 berarti nilainya 1 nah kalau yang beda itu yang perlu kita hitung gitu ya nah ini 0,918 nah ini caranya nih berarti 1 per 3 nanti dikurangin 3 per 2 yang ini ya seperti itu nah habis itu yang angin juga sama ya angin ini 2 1 karena nilai tidak baik sama baik itu udah sama-sama 2 makanya langsung 1 gitu ya seperti itu nah setelah itu kita hitung gennya gennya itu yang ini ya gen cuaca itu gen suhu gen angin nah gennya itu seperti ini nah entropi dikurangin ini sama juga ini saya ambil dari formula yang sebelumnya disini kita ambil entropinya yang ini ya entropi yang ini ini kesini ya terus disini contohnya kita mencari gennya cuaca berarti 0,98 ini adalah yang ini entropinya setelah dikurangin kelembapan ya ini hasil ini disini baru dikurangin ini bagaimana 2 per 7 berarti ini 2 per 7 yang ini dikali 0 ditambah untuk hujannya 2 per 7 kali 1 tambah 3 per 7 dikali 0 ini 0,98 untuk panas ini adalah 0,98 ini adalah nilai gennya sini nah satu lagi ini saya contohin lagi yang suhu bisa diset sini yang suhu berarti entropinya sama ya yang ini berarti 0 per 7 itu dari mana 0 per 7 adalah 0 ini yang dingin per 7 kali 0 yang ini 3 per 7 adalah 3 per 7 dikali 0,98 18 untuk panas terus yang ini 4 per 7 4 per 7 dikali 1 ya dikali 1 ini misalkan p ini misalkan ya 1 ini nih ya sama dengan 0,0 0 nah yang ini juga sama dihitung seperti ini kita dapatkan adalah ini formulanya mana yang gen yang paling besar nah gitu kan gen yang paling besar diantara 3 ini yang kita dapatkan adalah cuaca 0,699 dia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suhu hanya 0,02 angin adalah 0,02 ini sama malah ya habis itu kita buat pohon keputusan nah berdasarkan dari perhitungan yang titik 1 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 ya maksudnya gitu ya dari hasilnya ini kita dapatkan cuaca yang lebih tinggi 0,699 sehingga cuaca dapat menempati satu-satu di cuaca itu ada nilainya hujan cerah sama berawan nilai atribut cerah dan berawan sudah terklasifikasi kasus menjadi 2 yaitu keputusan tidak baik dan baik sehingga tidak perlu lagi dilakukan perhitungan lebih lanjut tetapi untuk hujan nilai hujan masih perlu dilakukan perhitungan lagi untuk mendapatkan titik 1 2 contohnya gini dari ini berarti ini kan yang tadi yang lama ya yang kita bentuk pohon akan berubah menjadi ini ini tetap yang ini tetap ini tetap ini tetap nah tadi kan 1.1 ini kan ini perhitungannya tadi nih yang tinggi itu adalah cuaca masukkan oleh cuaca disini kan cuaca lebih tinggi g-nya cuaca itu memiliki 3 1 2 3 cerah sama berawan lihat sini cerah sama berawan sudah ada keputusannya lihat sini cuaca ini berawan ini dia kan ada 2 berarti kan semuanya yang 2 itu adalah baik makanya disini berawan itu adalah baik nah yang untuk cerah kan ada 3 semuanya tidak baik yang baiknya tidak ada berarti yang digunakan berarti ketika dia cerah berarti tidak baik nah kalau hujan kalau hujan itu masih di masih ada satu-satu apakah dia tidak baik apakah baik gitu ya berarti dihitung lagi caranya seperti yang tadi berarti 1.2 berapa apakah nanti suhu apakah angin antara itu ya nah gitu ya apakah suhu apakah angin nah dari sini kita hitung lagi sama menggunakan nyari entropi lagi nah tapi dalam kasus ini saya tidak hitung lagi tadi karena sudah ada caranya ya yang saya perlu di sini nanti hasilnya itu kita dapatkan seperti ini jadinya kelembaban nah ya baru cuaca angin baru ternyata yang namanya suhu itu kan tidak ada di sini ya berarti tidak terlalu pengaruh terhadap keputusan apakah boleh main apakah tidak main kan di dalam soal kita itu kan suatu cuaca yang mau kita prediksikan apakah bisa bermain tenis apakah tidak gitu ya berarti kalau anda mau melihat cuaca untuk bermain tenis baik apa tidak berarti cukup melihat dari kelembaban cuaca sama angin suhu tidak pengaruh kurang lebih gitu ya ini yang tadi yang ini dihitung lagi ya yang ininya entropi sama gennya ya ini udah saya hitung dapatnya ini saya takutnya kalau nanti hitung lagi panjang lagi nanti ininya yang dapatkan seperti ini berarti angin yang lebih besar angin itu ada yang tidak berarti baik yang iya tidak baik maksudnya tuh anginnya ada berarti tidak baik main tenis kalau tidak ada anginnya berarti baik main tenis gitu ya nah setelah itu kita mendapatkan pohon model atau model pohon pohon keputusan ini kita buat sebagai rule nah ini yang dapatkan dengan rule ini namanya informasi yang kita dapatkan dari data set kita yang tadi gitu ya contohnya jika kelembaban normal maka baik untuk bermain tenis nah yang ini nih jika kelembabannya normal makanya baik bermain tenis gitu ya jika berkelembaban tinggi cuacanya berawan gitu ya maka baik untuk bermain tenis nah ini jika kelembaban tinggi cuacanya berawan baik main tenis ya yang ini berarti jika kelembaban tinggi cuacanya cerah berarti maka tidak baik main tenis yang ini berarti jika kelembaban tinggi cuacanya hujan anginnya tidak ada berarti baik main baik untuk bermain tenis nah yang terakhir berarti jika kelembaban tinggi cuacanya hujan anginnya ada berarti tidak baik main tenis nah ini rule ini ini bisa di explore tadi kan datanya kan hanya 14 kalau nanti ratusan ribu puluhan ribu ya caranya sama yang intinya saat ini kan kita belajar cara algoritma ini mengambil dari data set kita kita bentuk menjadi pohon keputusan dan kita ambil rule nya ya aturannya nah ini yang kita dapatkan kalau habis begini bisa kita coding ya untuk membuat suatu aplikasinya gitu ya nah seperti itu ya untuk perhitungannya mudah-mudahan dipahami ya terus apa kelebihan algoritma ini gitu ya algoritma ini kecepatan membaca dan membentuk model daerah pengambilan menjadi lebih simpel dan lebih khusus ya itu salah satu poin satu untuk ke kelebihannya terus dia akan mengeliminasi atribut yang tidak penting dalam artinya tidak penting itu tidak mempengaruhi untuk untuk kelas gitu ya untuk untuk ke target gitu ya dia sangat baik terus fleksibel sehingga akan meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan nah terus yang ketiga yang keempat dapat mengolah data numerik yang kontinu dan diskret dia bisa interpretabilitas yaitu model yang dihasilkan mudah dipahami ini adalah kelebihannya tapi selain punya kelebihan pasti punya kelemahan nah ini adalah kelemahannya terjadinya overlapping overlapping terus ini sorry salah nih bukan 32 ya ini poin ini pengakumulasian jumlah kesalahan dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal ternyata dia mendesain pohon yang optimal itu ternyata masih ada kesulitannya ya terus hasil kualitas keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain sampel yang harus disimpan secara keseluruhan pada waktu yang bersamaan di memori kebutuhan memori jadi tinggi ya begitu ya se poin-poin kelemahannya atau kekurangannya ya terus ini adalah daftar pustakanya terus terima kasih kita belajar bersama tentang algoritma C45 mudah-mudahan bermanfaat bisa digunakan untuk referensi untuk kuliah seperti data mining machine learning data science ya ini berhubungan sekali terhadap hal-hal itu mudah-mudahan bermanfaat saya iri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih